Intro Gubernur Kalimantan Tegak melalui wakil gubernur dalam sambutan yang mengatakan Ada 3 aspek penting sasaran kick off perantakan kontrak barang dan jasa Dan langsung ganti awal janting yang pada Senin 17 Januari 2022 Kick off penanda tanganan kontrak barang dan jasa Yang dilakukan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Turut dihadiri wakil gubernur Dan juga dilakukan serentak di kabupaten dan kota Sekalimantan Tengah Pada kesempatan itu gubernur Kalimantan Tengah melalui wakilnya Edi Pratowo menyampaikan Ada 3 aspek penting yang menjadi sasaran kick off penanda tanganan kontrak barang dan jasa Yang dilakukan secara kolektif pada hari ini Pertama, kegiatan kick off ini dalam rangka Menindak lanjuti instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 tahun 2015 Tentang percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah Yang kedua adalah dalam rangka Pengembangan kegiatan-kegiatan sektor real dan sektor ekonomi unggulan Dengan mengacu pada satuan wilayah pengembangan Dan yang ketiga adalah percepatan pembangunan daerah Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah Melalui pemerataan pembangunan ekonomi Wakil Gubernur juga menyampaikan Percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Dimaksudkan untuk mempercepat pelaksanaan program pembangunan Juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional Serta daerah Sebagai penggerak utama bagi pembangunan sektor lainnya Sehingga memunculkan pergerakan positif bagi setiap sektor pembangunan Selain itu, Wagup juga menambahkan Setiap pengguna anggaran harus menyelesaikan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah Paling lambat, akhir Maret tahun anggaran berjalan Khususnya untuk pengadaan jasa konstruksi dan penyelesaiannya Dapat dilakukan dalam waktu satu tahun Dari Kota Palangkaraya, Fardo Ariraketno, melaporkan